Pemirsa puluhan lapak pedagang kaki lima yang nekat berjualan di atas trotoar Jalan Matraman dan Ahmad Yani Jakarta Pusat ditertibkan petugas gabungan. Selain para PKL, petugas juga menertibkan puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan. Para pedagang kaki lima ini berhamburan menyelamatkan barang-barang dagangannya. Saat petugas gabungan menghimpau para pedagang agar tidak berjualan di atas trotoar Jalan Matraman Raya Jakarta Timur selasa siang. Saat dilakukan penyisiran, petugas mendapati salah satu pedagang memiliki pompa air jet pump yang dibor di atas trotoar Jalan yang baru diperbaiki dinas Pina Marga. Petugas pun langsung meminta sang pedagang membongkar pompa air dan listrik yang digunakannya. Kalau menurut yang ini sih dia gak disumur, tapi kita masih belum gini, kita kasih peringatan dulu yang ini jangan sampai lagi digunakan. Selain merazia pedagang kaki lima, puluhan ban sepeda motor yang nekat parkir di atas trotoar juga digempeskan oleh petugas. Meski petugas sempat mendapatkan protes dari juru parkir liar, namun petugas tetap memberikan tindak tegas bagi pelaku parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan.